hit em up kembali lagi di debat kusir bersama saya coky fardeni dan saya tretan muslim dan ini adalah debat kusir breaking news ya breaking news karena banyak laporan masyarakat dan aduan masyarakat tentang hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini akhir-akhir ini banyak sekali aduan tentang adanya prank orang yang nge-prank dia nyamar jadi gembel nah ini kita soroti memang view-nya banyak ya tapi sebelumnya gini dulu prank jadi orang gila atau gembel ini pertama kali dilakukan oleh Mbak Im Wong Mbak Im Wong dan kalau dia bagus kenapa tuh? niat kontennya emang bagus dan niat dan memang itu baru benar-benar social experiment benar-benar dan dia bagi-bagi duit dan yang lain-lain dan akhirnya ditiru oleh banyak youtuber benar-benar menjadi gembel dan yang lain-lain sampai akhirnya ada satu orang yang meniru juga ingin menjadi gembel bro iya yang view-nya banyak juga ya view-nya banyak tapi komen-nya dimatiin begini 10 juta subscriber belum bisa buka komen deh ya mungkin karena dia sibuk ngitungin live subscriber jadi dia gak sempet buka komen ya gitu dan ternyata makanya kita hari ini akan melakukan prank nah tapi sebelumnya kita jelasin dulu kenapa akhirnya kita melakukan prank walaupun memang di beberapa konten kita sebelumnya kita sudah bilang bahwa prank ini adalah kasta terendah dalam dunia hiburan benar dunia per-youtube-an ya dunia per-youtube-an karena gini kita sempet melakukan sedikit research tim kita mengenai konten prank yang ada di Indonesia ternyata viewersnya 20 jutaan view-nya banyak pak 11 juta, 6 juta benar dan orang yang memiliki ideali seperti kita melihat uang sebanyak itu ya pasti berkompromi siapa yang bisa menahan godaan uang sebanyak itu dengan view sebanyak itu jelas menghasilkan uang banyak juga iya jadi walaupun memang kita sadar prank adalah kasta terendah dalam dunia hiburan dan memang ada unsur penipuan disana benar tapi kita iya bagaimana lebih baik kita dihina tapi naik Ferrari daripada mempertahankan prinsip tapi lapar untuk apa jadi kalau ada yang bilang ah muslim coki menjilat ludah sendiri memang katanya prank bukan golongan kami penipuan iya ya gapapa kita akan menjilat saya akan menjilat ludah juga saya akan menjilat ludah saya karena yang membayar tagian listrik kami bukan harga diri tapi nominal yang bernama rupiah makanya itu yang membayar tagian dari situ kita menyimpulkan karena prank lagi rame ya kita bikin prank kita sangat fleksibel ya sekarang benar yang lagi rame kan kemarin prank jadi orang gembel jadi orang gembel jadi gembel jadi gembel jadi gembel di depan orang umum itu biasa aja hari ini kita akan bikin prank iya levelnya yang lebih sulit yaitu prank menyamar jadi Atta mohon maaf ya karena menjadi sosok Atta itu susah cok susah karena dia kan pekerja kera iya betul dia konsisten kreatif dan yang paling susah dari jadi Atta iya kepalanya pengap karena pake bandana iya kan mas Atta lo tau gak kenapa Atta pake bandana kenapa? itu bandananya kalo lo liat makin kesini agak menutupi kuping kenapa? untuk menghalangi omongan-omongan haters karena pujian sangat jarang sekali ada orang yang memuji Atta makanya makanya mas Atta mungkin anda lain kali buka bandana iya jadi kalo ada yang nasehatin tutorial cara buka komen jadi tau mungkin bandana anda menutupi oh iya bener sebenernya kenapa selama ini nasihat-nasihat baik tidak pernah masuk ke Atta terhalang bandananya bro ketutup bandananya selain goping tutup kreatifitas anda tertahan makanya ya bandana seperti ini selain juga menghalangi nasihat-nasihat baik iya jadi mas Atta mungkin kreatifitas anda akan tertahan keblok 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 mungkin loh mungkin sehingga pada saat dia ingin melakukan menjadi konten kreator yang keluar hanya distrek prank klarifikasi pamer gitu jadi mau konten lain gak bisa ketahan bandana anda berarti sebenernya kita yakin Mas Atta orang yang baik ya orang baik bro tapi mungkin permasalahannya adalah dan jangan-jangan kenakanan anak remaja diakibatkan bandana-bandana ini yang menutup nasihat orang tua dan menekan kreatifitas kepada anak bangsa aha ini mungkin juga dalam bahasa majusi artinya ini aku tidak peduli jadi begitu dan nyasihatin Mas Atta cara buka komen begini aha dan aha itu dalam bahasa Yahudi artinya adalah aku bisa menemukan jalanku sendiri 150 tapi itu kan pendapat kita pendapat kita bisa berupakan itu memang secara terbukti ya Atta DalibtR sepuluh juta look kilau juta memakah itu harus diakui iya iya dan coba kita 翟 dan Asia kalau gak salah dia betul itu Asia Tenggara dan coba kalau kita lihat dari mitologi-mitologi di negara lain sumbokong itu jadi liar karena dia pakai ini pakai apa namanya kayak kunci besi kunci besi jangan-jangan mas Atta ini pakai bandana sama manajernya kalau mas Atta nakal dibaca-bacain terus pusing-pusing sendiri aku manajerku hari ini pokoknya kita saya akan menjadi Atta Halilintar ngeprank orang ngeprank lu kemanyamar jadi Atta Halilintar di depan gembel kan selama ini kan bukan selama ini kemarin kan mas Atta kan bikin konten jadi gembel di depan orang nah sekarang kita jadi Atta gua gak sanggup sih lu aja deh makanya biar aku aja cuma untuk menjadi Atta ini harus ada latihan ya pak? gua klarifikasi dulu lu jadi menyamar jadi Atta Halilintar di depan gembel dan nanti kita akan wawancara gembelnya apakah gembelnya kita merasa terwakili bener dengan mas Atta menjadi gembel kita suruh nonton kita suruh nonton gitu kita ini langsung dari gembelnya loh kita lihat apakah mas Atta memang menjadi gembelnya itu berhasil takutnya gembel aja gak terima sama dia kan mungkin takutnya kan gembel ya suruh nonton konten Atta iya saya tidak segembel ini memang saya orang miskin tapi saya tidak segembel ini mas Atta takutnya begitu takut makanya kita mau pengen lurus kan niat kita baik loh bener iya 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 langsung kepada gembelnya kepada gembelnya lu coba hari ini untuk menjadi Atta itu kan susah pak harus ada gaya-gaya-gaya kan kita coba dulu ya jadi kita mau latih ada latih ada bro oke coba ya ketemu lagi di channel terkece aduh apa terkece eh nggak tahu gua apa nama ketemu lagi di channel terkece terasik terasik terkece 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 ah siap pokoknya ada gitunya bro nggak tahu gua terasik terkece cara jadi dia gimana sih gimana ya biar jadi dia banget tuh gimana ya nggak nggak tadi itu yang jelas lu agak terbata-bata terus masih kurang sombong kurang sombong kurang sombong kurang sombong kembali lagi di channel terkece terasik enggak 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 lo tetap lo tetap lo tetap kurang enggak enggak coba pada saat ngomong kembali lagi di channel terasik terkece ter apa itu terkompak terkece itu coba munculkan rasa ria dalam hatimu mungkin itu yang iya jadi waktu lagi ngomong gitu munculkan rasa ria dalam hatimu dan munculkan rasa rasa lebih baik daripada orang-orang di sekeliling oke oke muncul lah rasa-rasa itu tapi saya belum ngomong gitu iya coba gue sambil, coba gue merem gue pengen dapet ga nih kembali lagi di channel terkece, terkompak, terasik ah siap ini udah mulai gila ya begitu aku memunculkan rasa angkut, rasa tidak peduli pada kritikan orang betul, itu sebenarnya tidak angkut, rasa tidak peduli pada kritikan orang rasa lebih baik daripada orang di sekitarnya itu bisa kita singkat jadi satu kata sih apa tuh? Fir'aun dan katanya di makam Fir'aun di piramid iya itu ada tulisan-tulisan Ahan kan ada ornamen-ornamen apa, hieroglyph kalau misalnya hieroglyph iya iya bener ada apa ada yang gambar Ahan di makam Fir'aun mungkin, mungkin ya kita gak tau ya oke berarti udah lancar ya karena udah ngomong-ngomong ya anjing ya gue gak kuat bangsa oke langsung aja kita akan cari orang-orang yang nongkrong disini ya iya boleh kita akan cari ini saya akan berpenampilan jadi tapi cari gembel sih gampang sih iya di daerah sini iya di daerah sini tadi udah aku cek tadi ada 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 survei gembel lu anjing oke tetep di sini oke tetep di sini asyap 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 siap gak pak? siap dong terkeceh terbangki terkeren asyap 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 pak ya work hard pray hard work hard pray hard work hard pray hard terkici terbagi asyap jadi ada orang pak dia menyamar jadi pemulung nih iya bapak kan asli ya iya saya mau lihat nih bapak menurut bapak tanggapan bapak terhadap orang ini bagaimana ya di video ini gimana pak coba di play dia sampai menyamar dia menyamar pak kalau bapak kan yang asli kan iya saya asli pemulung iya saya sepernama 2-13 tahun gak pernah ngeliat yang begini gak parah ini gak pernah iya gak pernah tapi jadi menurut bapak sebenarnya yang seperti ini yang seperti ini sebenarnya gak ada di kehidupan nyata ya pak gak ada saya sepernama 2-13 tahun sini bukan katanya udah ngeliat bukti gak ada yang begitu gak ada ini langsung dari yang bekerja langsung ya pak iya ini gak ada yang seperti ini berarti ini berlebihan ya pak iya berlebihan yo 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 terkenal keceh udah 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 cukup ada batasnya juga ya ada batasnya kok jadi terlihat menikmati hahaha ntar keluarlah dari jiwaku aku sudah cukup menjadimu beberapa jam saja atau ntar keluarlah dari dalam jiwaku lebih baik diriku dikuasai jin ifrit daripada antum atau lebih baik saya dikuasai jin ifrit tapi tapi maksud gue ya tapi maksud gue memang orang itu kalo keserupan jin atau sebangsanya iya iya itu lebih tau harus melakukan apa ada jelas ada template nya iya bener bener entah dirukiah dibaca-bacain dibaca-baca jelas gitu tapi kalo keserupan atlali lintar diberikan kurikurum pendidikan iya iya isih sekolah sekolah keserupan masa keserupan masa keserupan atlali lintar iya asyap 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 langsung nanti wali kelasnya kita perlu guru pembimbi keserupan masa iya keserupan masa asyap Bawa apa kamu? Subscriber mana? Subscriber! Subscriberku mana? Jadi kita udah ketemu orang yang pendapatnya sangat valid Kesaksian langsung Begitu kita tanya Pak pernah lihat saya seperti ini gak? 13 tahun dia disitu Dia udah 13 tahun menjadi profesinya sebagai pemulu Dan dia tidak pernah melihat yang seperti Ata ya Jadi sebenarnya tidak valid Makanya setelah kita melakukan prank tadi Oh iya kita klarifikasi Ternyata itu bukan prank Oh iya bukan prank tadi Itu bukan prank Itu simulasi prank Itu simulasi prank Itu simulasi prank Oh iya udah kita nyatakan lagi aja Kita tidak jadi Prank itu gak baik Tidak baik Penipuan prank itu Penipuan adalah Kasita terendah dalam dunia hiburan Berarti ludah yang sudah kita jilat Kita lepehin lagi Tidak jadi menjilat ludah Tidak jadi menjilat ludah Ya intinya itu udah kita lakukan ya Verifikasi langsung Kita verifikasi langsung Saya juga sudah Merasakan Menjadi Ata Emang agak berbahaya ya Agak bikin kecanduan ya Bikin kecanduan bro Makanya ini cepetan nih Memang mabuk harta Mabuk harta Mabuk perasaan ria Itu Memang bikin kecanduan Memang agak bahaya sih Makanya gue udah cepet-cepetan beres sih cuti bro Hahahaha Ya kan Tapi sekali lagi selamat buat Ata Halilintar Karena subscribernya sudah 10 juta Iya dia satu-satunya di Asia ya Asia Tenggara Congratulations buat Ata Halilintar Betul Asyap Memang channel Antum terkece Terkeren Tapi tidak valid Iya Karena tidak valid Karena kita sudah bertanya Kepada Yang bersangkutan Yang sudah 13 tahun 15 tahun Tidak pernah lihat orang seperti anda Begitu orang tadi diliatin Youtube anda Dia langsung mempertanyakan Apakah Aku memang Pemulung? Hahahaha Apakah selama ini aku menjadi pemulung yang kurang gaul? Hahahaha Sehingga aku tidak pernah melihat Orang seperti Ata Halilintar di jalan Hahahaha Kenapa orang ini Hahahaha Mau ngeprank malah Seperti ganti sumbu kompor Hahahaha Bapak itu tadi mempertanyakan dirinya sendiri Sampai ketemu lagi di Debat Kursi Yuselogen Hahahaha 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 Oh My Gosh selamat menikmati